Pemeriksa potensi usaha, retail di Indonesia yang cukup tinggi, jika dibanfaatkan dengan tepat, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah. Inilah yang menjadi latar belakang Partai Perindu Menderikan Warung Sejahtera. Harapannya, warung ini mampu membuka kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan baru. Banyak cara dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah. Salah satunya dengan membuka kran usaha melalui peluang bisnis retail yang kini berkembang pesat. Saat ini Indonesia menduduki peringkat kelima di dunia dengan indeks investasi, potensi, dan daya tarik sektor retail sebesar 55,6 persen. Tiongkok menempati peringkat pertama di susul India, Malaysia, dan Kazakhstan dalam indeks pengembangan retail global yang dirilis oleh lembaga konsultan A.T. Kearney bulan Desember 2016 lalu. Untuk terus mengembangkan peningkatan bisnis retail di Indonesia, pemerintah berencana menerapkan peraturan untuk meminimalis persaingan tidak sehat antar minimarket dan pasar tradisional. Namun, pemberlakuan peraturan harus disinkronkan dengan peraturan daerah masing-masing, diantaranya terkait jarak 200 meter antara minimarket dan pasar tradisional. Perlu disinkronkan dengan peraturan daerah yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang jaraknya misalkan minimum 200 meter antara minimarket atau sekitar 1 kilometer bahkan dengan pasar tradisional, sehingga tidak saling mematikan. Potensi usaha retail di Indonesia yang cukup tinggi jika dimanfaatkan dengan tepat, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah. Inilah yang menjadi latar belakang Partai Perindo mendirikan Warung Sejahtera. Warung Sejahtera menggandeng perusahaan retail terbesar di Indonesia untuk menjamin kualitas produk dan harga yang bersaing. Harapannya, warung ini mampu membuka kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan baru. Warung Sejahtera ini lebih bagaimana kita menggalakkan membantu UMKM. Bagaimana, karena konsep daripada Partai Perindo itu kan membangun masyarakat. Bagaimana masyarakat bawah naik kelas menjadi menengah, yang menengah menjadi kelompok yang lebih mapan. Tujuannya apa? Supaya Indonesia ini tiap tahun ditopang oleh kelompok produktif makin banyak. Pemikiran cerdas Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo terkait ekonomi kerayatan dan aksi nyata langsung di tengah masyarakat sebagai upaya mensejahterakan Indonesia membuat HT semakin dicintai masyarakat. Tim Liputan MNC Media melaporkan.